Aksara Caraka dikenal di Jawa dan Bali. Perbedaannya, Aksara Jawa berjumlah 20, sedangkan di Bali berjumlah 18. Namun tahukah Anda, bahwa Aksara Caraka memiliki filosofi tersembunyi dan dapat dijadikan mantra yang kuat? Bagian pertama filosofi tersembunyi Hana Caraka menggambarkan suatu proses penciptaan Tuhan yang dilewatkan kepada manusia. Maka penjelasannya menjadi sebagai berikut. Kono Choroko, artinya ada utusan. Yaitu utusan dari Hyang Widi, dua orang manusia, laki dan perempuan. Yang dalam mitos certita Aji Saka, bernama Dora dan Sembada. Doto Sowolo, artinya terlibat perkelahian. Mereka membawa pesan atau tugas yang tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Tugas Dora adalah mempertahankan keris yang dititipkan Aji Saka kepadanya. Sedangkan tugas Sembada, kembali meminta keris tersebut. Podo Joyonyo, artinya sama saktinya. Perintahnya pasti, Dora kutitip keris ini kepadamu, dan tidak boleh siapapun mengambil kembali, selain aku, kata Aji Saka. Dan setelah itu, Sembada pun diperintah. Sembada, ambillah keris yang kutitipkan pada Dora, jangan pernah kembali tanpa keris tersebut, kata Aji Saka. Mogo Botongo, artinya sama-sama mati. Itulah alasannya, kenapa kedua utusan itu lalu bertempur. Namanya juga murid Aji Saka, pastilah bukan manusia sembarangan. Karena sama-sama saktinya, maka keduanya pun akhirnya sama-sama mengalami kematian. Dalam tradisi Bali, Aji Saka melambangkan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dora, adalah manusia laki-laki dewasa, dan Sembada adalah manusia perempuan dewasa. Keris ini adalah simbol purusha atau purus, atau kemaluan laki-laki. Sedangkan saung keris yang dibawa Sembada, sebagai bukti ia utusan Aji Saka, adalah simbol predana atau vagina, atau kemaluan wanita. Bertempur, adalah simbol persetubuhan, senggama antara laki-laki dan perempuan. Kematian, adalah simbol dari berakhirnya persetubuhan. Mereka sama-sama lelah, karena api asmara yang tadi telah membakar dirinya telah padam. Karena itulah kerajaan Aji Saka bernama Medang Kamulan, yang berarti medal kemulan, atau keluar dari kemaluan lewat pergumulan, atau persetubuhan. Dan karena itu pula, jika ada seorang wanita remaja maupun dewasa kedapatan hamil, dan tidak ada yang mengaku bertanggung jawab, maka agar anaknya tidak menjadi anak bebijat, dia bisa dikawinkan atau dinikahkan dengan sebuah keris. Kalau orang Jawa mau cermat dan teliti terhadap situasi alam, sebenarnya sudah diingatkan oleh para leluhur dengan berbagai macam sasmita. Masyarakat Jawa pada umumnya, membaca tanda-tanda dengan rasa dan niteni. Ilmu titen, adalah ilmu dalam mengamati sesuatu dari gejala yang ditampakkan oleh alam, biasanya berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang. Ini sama dengan ketika Nabi Muhammad disuruh oleh Jibril, bacalah. Tapi malaikat Jibril tidak membawa bacaan apapun. Yang dimaksud oleh malaikat Jibril, adalah membaca tanda alam dan kondisi lingkungan. Para leluhur mengingatkan, bahwa orang Jawa sudah diingatkan untuk ojo gumunan, ojo kagetan, lan ojo dumai. Artinya, jangan mudah heran, jangan mudah kaget, dan jangan mudah takabur. Semua ini, lantaran orang Jawa sudah dibekali dengan sebuah ilmu kehidupan yang tersirat dan tersurat di dalam pusaka aksara, yakni aksara Jawa. Dalam sastra gending karya Sultan Agung, disebutkan secara ringkas bahwa, jangan mengaku orang Jawa yang arif bijaksana, kalau tidak mengenal ilmu luhur yang termuat di dalam bahasa sandi, atau lambang yang termuat dalam aksara Jawa yang berjumlah 20. Karena disitulah, sumber hidup dan kehidupan untuk bertindak arif bijaksana bisa digali, dan dikaji secara benar. Nenek moyang Jawa, sudah memberikan panduan untuk mengenali hidup dan kehidupan, untuk tidak mudah kaget terhadap gejala alam yang aneh-aneh. Bencana itu sudah suatu hal yang lumrah, yang amat lekat dengan sejarah nenek moyang. Oleh karena itulah, berbekal kepandayan mengutakatik huruf Jawa, manusia Jawa semakin bijak dan paham terhadap gejala alam sebagai tanda kebesaran sang pencipta. Dalam serat Darmogandul diingatkan lagi, bahwa manusia Jawa perlu sadar akan kedaulatan spiritualnya, dan jangan sampai terjajah oleh budaya asing, agar jati diri bangsa bisa mengemuka, dan orang Jawa kuat menghadapi perubahan zaman. Dan dengan huruf Jawa itulah, bisa digali berbagai macam ilmu, dari ilmu sastra, ilmu jiwa, ilmu spiritual, ilmu alam, mantra, harapan, doa, dan ilmu kesehatan. Bahkan asal-usul dan arah tujuan manusia hidup, bisa dipelajari di dalam huruf Jawa yang jumlahnya 20 itu. Banyak cara mempelajari huruf Jawa, antara lain dengan mengotak-atiknya menjadi sebuah kunci untuk menapaki kehidupan. Sebagai contoh, terungkap membalik huruf atau carakan Jawa, Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogobotongo, menjadi Ngoto Bogomo, Nyoyo Jodopo, Lawosotodo, Koroconoho. Jika dibedah satu persatu, diungkap bahwa Ngoto Bogomo, disebutkan sebagai akhir tulisan Jawa. Ngoto Bogomoiku, Ungkasaning tulis. Patuladhan Uriping Manungso, Akhiresumende Ingusti. Maksudnya, itu adalah akhir dari nasib manusia, ia harus selalu bersandar kepada kekuasaan sang pencipta. Apapun yang terjadi dengan kehidupan manusia, ia harus bersandar dalam kekuasaan Allah. Entah itu tengah susah, entah gembira, entah suka, entah duka, semua dikembalikan kepada kekuasaan yang maha tinggi. Peringatan ini, harus senantiasa diingat dan dilaksanakan dalam setiap tindakan, dan berbagai peristiwa yang terjadi. Kemudian huruf selanjutnya adalah Maksudnya, itu adalah sikap dan tindak manusia, yang isinya cuma yakni jelek dan baik, benar dan salah, sedih dan suka, baik dan buruk yang tidak terpisahkan. Sesuatunya sudah digariskan dalam kepastian, manusia hanya sekadar menjalankannya. Kekhawatiran di sini tidak diperlukan, lantaran semua sudah dipasrahkan kepada yang maha pencipta. Kalau tidak aneh-aneh, atau orang neko-neko, manusia bakal menjalaninya dengan mengalir anut jaman kelakone, semua bakal baik dan selamat. Disinilah, manusia diingatkan untuk tidak terlalu sedih kalau sedang sengsara, dan jangan terlalu gembira apabila tengah mengalami kejayaan. Semua harus berjalan dalam rangkaian kehidupan yang mengalir indah, bagai rangkaian bunga yang indah. Tumete singkacuan, dadior rentenging kanugrahan. Kekecewaan, bisa menjadi rangkaian kebahagiaan. Ini suatu upaya, untuk mengubah hidup yang sengsara dan menderita, menjadi bahagia. Kemudian, yaitu dadining wiji sinama dan dateng gusti. Maksudnya, manusia diingatkan akan awal kehidupan yang berasal dari orang tua yang melahirkannya. Untuk itulah, manusia jangan sampai melupakan asal dan muasalnya. Meski sukses di dalam kehidupannya, tetapi tidak boleh melupakan orang tua yang telah melahirkannya ke dunia. Di sini juga mengandung arti, bahwa orang tua juga tidak boleh terlalu menguasai anak, lantaran anak hanyalah titipan yang maha kuasa. Menjaga anak, membesarkan, dan menjadikannya sebagai manusia yang berbudaya dan bermartabat, itulah tugas orang tua. Semua itu, harus dilakukan dalam suasana yang mendukung turunnya rahmat ilahi. Dan itu, diformulasikan dalam Korho Chonoho. Tuhu Heneng, Hening, Haneng Sunyaruri. Antuk Rahmating Gusti, Tumuruning Nurjati. Winwengku Ingmong Sokolo. Kaberkahan Manunggalingroh Ilahi, Ambabar Jabang Bayi. Semuanya dilakoni dalam suasana yang sabar sareh, narimo dalam suasana spiritualitas yang sangat indah dalam jalur ikatan keilahian, sehingga menurunkan rahmat ilahi, dan kapan saja mampu bersatu kembali dengan Hyang Maha Suci, sambil memberikan sebuah benih kehidupan yang baik. Semua itu, ternyata membutuhkan apa yang disebut dengan kedaulatan spiritual. Artinya, kemandirian dalam bertindak dan bersikap, tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Percaya pada kemampuan diri, memang dibutuhkan untuk mampu mengarungi kehidupan yang penuh dengan terpaan badai kehidupan, yang kadangkala garang dan ganas. Namun semua ini bisa dilakoni dengan baik, kalau manusia yakin akan kemampuan, dan yakin akan pertolongan yang mempunyai hidup. Kemudian, menurut Eyang Saman dari Padepokan Mabes Pakuniran, 20 huruf caraka tersebut sangat luas maknanya. Dari luas tersebut, jika diteliti dengan keheningan, dapat memenuhi ujung timur hingga barat jagad ini. Dalam kesempatan ini, beliau menjelaskan salah satu cara beserta guna dari aksara caraka supaya dapat menjadi perantara Tuhan mengeluarkan energi. Sehingga dengan demikian energi tersebut dapat menjadi bekal sarana hidup di dunia. Bacaan caraka yang terbalik ini, menurut Eyang Saman merupakan ilmu sepuh pamungkas, dari ilmu Waringin Sung Sang. Disebut Waringin Sung Sang, karena hidup ini dapat benar-benar dicapai tujuannya, ketika kita sadar bahwa tiada satupun hasil tindakan yang tanpa melalui jalan proses kebalikannya. Misal, seseorang tidak akan pernah menemukan surga tanpa melalui berkasnya. Nah, disinilah sebenarnya, kita sebagai manusia dapat ingat, menerima, dan waspada dengan neraka yang dijalani. Jika kita mampu ikhlas akan pemberian surga dari Tuhan, di dunia ini kita harus belajar menerima neraka yang memang diciptakan, dengan ikhlas pula. Bacaan aksara caraka ini, dapat digunakan dalam perjalanan susah menghadapi neraka dunia. Adapun cara yang beliau terangkan sebagai berikut. Sucikan jiwa dan pikiran Hal ini bisa dilalui dengan meditasi, puasa, dan ibadah lainnya. Laku ini minimal dilakukan dalam kurun waktu tujuh hari. Keluarlah di halaman yang tidak beratap, dan berdiri menghadap matahari terbit. Sambil benar-benar menanamkan keyakinan, bacalah aksara caraka tersebut sebanyak 41 kali. Setelahnya, berputarlah searah jarum jam beralih menghadap ketiga arah lainnya, dengan membaca dan jumlah bacaan yang sama. Setelah itu, kembali menghadap matahari terbit, seraya berdoa kepada Tuhan mengharap hajatnya segera terkabul. Hal ini terbukti, dapat menetralkan energi penghalang kebahagiaan menjadi energi positif, yang berangsur menuntaskan masalah yang ada dan segera mendatangkan hajat yang diharap. Terima kasih telah menonton!